Oke, jadi hari ini kita akan sesi tutorial ya. Yang mengisi adalah teman-teman kita, ada Antonius, Tantri, dan Jeffrey. Waktu kita sekitar 1 jam, jadi setiap orang saya kasih waktu 15-20 menit ya. Yang pertama, saya persilakan Antonius. Boleh silakan Antonius. Baik Pak, terima kasih izin share screen-nya sebentar ya Pak. Oke. Baik teman-teman, apakah sudah bisa kelihatan screen-nya? Sudah, Ton. Oke, di kesempatan kali ini, kami bertiga akan menjelaskan tentang OPM. Jadi, sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis OPM yang lain, yaitu inverting OPM dan non-inverting. Nah, kita fokus ke OPM yang lainnya. Ketiga lainnya yaitu summing, difference, dan kesih. Nah, kemarin aku melakukan riset gitu. Observasi di buku Sadiku. Sebenarnya apa sih yang membedakan kelima OPM ini? Nah, untuk yang inverting, kalau kalian perhatikan di sini, itu sumber tegangan, itu dia terhubung kepada inverting input. Itu yang untuk inverting. Nah, untuk yang non-inverting, itu dia sumber tegangannya terhubung kepada non-inverting, atau bagian positif di sini. Nah, untuk yang summing yang bakal aku jelaskan di sini. Untuk yang summing. Nah, untuk yang summing ini, dia ciri-cirinya ada beberapa tegangan, sumber tegangan yang masuk ke dalam, yang terhubung ke dalam inverting input. Untuk yang difference, di sini, se-observasi saya, di sini ada resistor yang terhubung paralel gitu. Nah, untuk yang kaset, di sini terdapat lebih dari satu OPM. Nah, langsung saja ke pembahasan tentang summing di sini. Nah, pengerjaan dari setiap OPM itu sebenarnya semuanya itu sama. Yang terpenting adalah kita harus mengetahui sifat-sifat dari OPM. Sifat yang pertama adalah arus yang di sini, dan yang di sini itu sama dengan 0. Jadi, aku tulis di sini I masuk sama dengan I keluar. Eh, sorry. I masuk itu sama dengan... Eh, I yang masuk ke inverting itu sama dengan 0. Begitu juga I yang di non-inverting. Sorry. Nah, sifat yang kedua adalah tegangan yang berada pada node. Di sini ada node. Kita bilang ini node. A di sini node B. Nah, tegangan yang di sini itu, itu bakal sama dengan yang di sini. Nah, sekarang kita coba langsung saja mengerjakan soal yang ada di sini. Teman-teman bisa coba sambil digambar saja ya. Saya kasih waktu satu menit. Iya, sambil menggambar ya. Halo, Antonius. Iya, Pak. Jadi, yang telah kamu pelajari tentang summing itu dia apa ya? Kan ini kita bicara, kalau OPM kita bicarakan ada inputnya sama output. Nah, bagaimana karakteristik input sama output pada summing OPM? Oh, iya. Baik, Pak. Jadi, karakteristik dari summing M ini, dia menerima banyak input dan kemudian menjadikannya itu satu output. Dan contohnya itu seperti mixer audio. Misalnya kita karaoke. Kita nyanyi, itu kan masuk input. Terus, ada input lainnya itu suara dari karaoke-nya, audionya. Jadi, kedua itu bercampur, kemudian dia menjadi satu output. Begitu yang saya mengerti, Pak. Mohon dikoreksi, Pak. Iya, betul ya. Apa namanya? Analoginya betul. Jadi, intinya summing itu kan penjumlahan ya. Jadi, OPM yang summing itu memang fungsinya untuk menjumlahkan input, kemudian dijumlahkan hasilnya adalah si outputnya itu tadi. Baik, terima kasih, Pak. Saya bakal menunjukkan untuk mengerjakan soal ini. Jadi, yang ditanyakan di sini adalah outputnya berapa. Nah, kita gunakan sifat-sifat dari OPM. Yang pertama, yaitu arus di sini yang masuk itu sama dengan 0. Di sini juga 0. Sehingga kalau di sini 0, artinya kan kalau ada arus masuk yang di sini, dia bakal sama dengan arus yang di sini. Kita sebutlah ini I1, ini I2. Berarti I1 sama dengan I2. Nah, untuk yang I1 itu, dia didapat dari yang di sini masuk, di sini juga masuk, di sini masuk. Jadi, di sini ada node. Sehingga terbentuk I1. Makanya di sini kita bisa buat I1 itu sama dengan kita anggaplah. Di sini IA, di sini IB, di sini IC. Sama dengan IA ditambah IB, ditambah IC. Nah, selanjutnya, kita terapkan hukum OM. Bentar ya, di sini ini harusnya adalah F, A, A besar, di sini F, B. Kita terapkan hukum OM, sehingga untuk yang ini, itu kita dapatkan nilainya adalah 2 V dikurang dengan F, A per 5 Kilo Ohm, ditambah dengan 3 V, dikurang F, A per 5 Kilo Ohm, ditambah dengan, 5 V dikurang F, A per 5 Kilo Ohm. Sama dengan I2. Nah, selanjutnya, untuk bagian I2 yang ini, itu juga kita terapkan hukum OM. Berarti, I2 itu sama dengan F, A dikurang F out per 5 Kilo Ohm. Nah, selanjutnya, kita terapkan sifat of M yang kedua, di mana F, A sama dengan, sorry, V, A sama dengan V, B. Nah, sekarang kita analisa, untuk yang bagian V, B, ini dia terhubung langsung dengan ground. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa V, B itu sama dengan 0. Sama dengan V, A. Nah, selanjutnya, kita substitusikan 0 ke persamaan yang ini, yang tadi sudah kita buat. Sehingga, dia jadi 2 per 5 Kilo Ohm ditambah 3 per 5 Kilo Ohm ditambah 5 per 5 Kilo Ohm. sama dengan min P out per 5 Kilo Ohm. Kita segerhanakan, ini kita jumlahkan semua. Begini di sini. 2 ditambah 3 ditambah 5, jadi 10 per 5 Kilo Ohm sama dengan min P out per 5 Kilo Ohm. Nah, ini bisa habis sehingga kita dapat P out itu sama dengan min 10. Nah, ini untuk pengerjaan manual dengan kita menganalisa. Tapi, untuk lebih simpelnya, kita bisa gunakan rumus sebenarnya. Rumusnya itu bisa kita lihat di buku Sadiku. bentar, saya lupa rumusnya ya. Nah, rumusnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi, P out kita bisa hitung dengan min resistor feedback yang ada di sini dikali dengan V1 per resistornya ditambah dengan pokoknya di sini, bagian sini, itu penjumlahan dari tegangan per resistornya. Nah, jadi seperti itu untuk summing of M, saya kembalikan ke Pak Gede. Iya, terima kasih, Antonius. Boleh kasih tebuk tangan dulu, penjelasannya bagus sekali. Antonius ya, jelas. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan terkait penjelasan dari Antonius tadi? Silakan. Oke, nggak ada. Sepertinya sudah jelas ya, Antonius. Terima kasih banyak. Baik Pak, terima kasih. Saya titip saja bahwa topik tentang OP-M ini itu nanti akan terus dipakai ya. Sampai nanti kuliah pengolahan sinyal. Jadi, sinyal itu perlu diolah. Salah satu pengolahan sinyal yang banyak digunakan itu adalah melakukan filter atau penyaringan. Jadi, sinyal-sinyal yang diperlukan itu kita loloskan. Sinyal yang nggak bagus, misalkan ada noise-nya itu harus dibuang. Nah, salah satu caranya untuk memfilter sinyal-sinyal tersebut itu menggunakan OP-M. Jadi, topik ini nanti akan terus berlanjut. Oke, terima kasih, Antonius. Selanjutnya, Tantri ya? Iya, Pak. Silakan, ijin share screen ya, Pak. Silakan. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 5.7 tentang Difference Amplifier. Nah, jadi, kita akan melihat penggunaan OP-M untuk rangkaian pengurang. Selain untuk penjumlahan, OP-M ini juga bisa digunakan untuk rangkaian pengurang. Jadi, pada intinya, kita dapat menghitung beda input dari tegangan yang dimasukkan ke O-M tersebut. Nah, jadi, jika resistansi masukan tidak sama, menjadikan penguat difference-nya menghasilkan dua. Yang pertama, A, output negatif ketika P-A dan V-1 lebih besar dari V-2. Kemudian, yang kedua, adalah output positif ketika V-1 dan lebih kecil dari V-2. Nanti, penggunaan dari hasilnya ini akan lebih jelas pada contoh soal ya, teman-teman. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan konsepnya dulu. Nah, di sini ada rangkaian OP-M. Nah, di sini ada V-1, V-2, R-1, R-2, R-feedback, R-3, dan juga V-0. Nah, jadi di sini sudah saya tuliskan di bagian sini yang seperti sudah yang kita pelajari sebelumnya, V sama dengan 0, di sini juga, dan saya juga sudah membuat nama notenya, yaitu not A dan not B. Jadi, kita menganalisa rangkaian ini, yang pertama itu kita buat KCL di not A, yang ini. Nah, jadi, ketika ada tegangan dan arus mengalir dari sini, lanjut ke sini, dan dia bentukannya akan mengarah ke atas, karena di sebelah sini sudah kita ketahui bahwa I sama dengan 0. Jadi, dapat kita tuliskan V1 dikurang VA per R1 itu akan sama dengan V1 VA maksud saya dikurang V0 per R feedback-nya yang ada di sini. Nah, setelah kita dapat persamaan seperti ini, kita kali silangkan, sehingga hasilnya itu menjadi V1 RF dikurang VARF sama dengan VAR1 dikurang V0 R1. Nah, kita juga dapat menyederhanakannya menjadi V0 R1 sama dengan VAR1 dikurang VARF ditambah RA RF. Jadi, di sini kita kumpulkan yang ada VA-nya, yang ini sama yang ini, sehingga dapat disederhanakan lagi menjadi VA dikali R1 tambah RF dikurang sisanya yang ini dikurang V1 RF. Sehingga kita juga dapat menuliskan V0 R1 ini, kita sederhanakan, kita pindahkan R1 ke ruas kanan, sehingga hasilnya menjadi R1 tambah RF per R1 dikali VA per RF dikurang RF per R1 dikali V1. sehingga kita sederhanakan lagi V0 itu menjadi 1 tambah RF per R1 dikali VA dikurang RF per R1 dikali V1. Nah, jadi ini yang kita dapat ini, kita buat jadi persamaan pertama. Kemudian, kita lanjut ke analisa kedua, itu pada node B, yang ini, yang ini gambarnya. Jadi, pada node B, V2 dikurang VB per R2. Dapat kita lihat pada gambarnya, V2 dikurang VB per R2. Itu akan sama dengan VB dikurang 0. Kenapa 0? Karena di sini ada ground per R3. Oke, yang ini. Nah, setelah kita dapat ini, kita kali silangkan lagi, sehingga didapatkan V2 dikali R3 dikurang VB dikali R3 sama dengan VB dikali R2. Jadi, VB itu dapat kita tuliskan menjadi R3 per R2 ditambah R3 dikali V2. Nah, ini adalah persamaan kedua yang kita dapatkan. Selanjutnya, kita menganalisa di langkah ketiga, yang ini, yaitu VA dan VB. Nah, di sini kita lakukan analisa lagi. Nah, kalau pada OPM ideal, di mana tegangan A atau VA itu sama dengan VB. Jadi, persamaan 1 dan persamaan 2 dibuat dengan sama dengan. Nah, di sini sudah saya tuliskan persamaan 1 dan persamaan 2 yang kita dapatkan tadi. Jadi, V0 itu 1 tambah Rf per R1 PA dikurang Rf per R1 dikali V1 dan persamaan kedua PB sama dengan R3 per R2 tambah R3 dikali V2. Nah, di sini kan ada VA. Nah, VA ini kita ganti dengan hasil di si VB ini. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. V0 sama dengan kita tulis yang ini dulu. 1 tambah Rf per R1 dikali VA. Nah, VA ini kan kita ganti ke VB. sehingga VR3 per R2 ditambah R3 dikali R2 dikurang. Kita lanjut ke sini lagi. Rf per R1 dikali R1. Nah, jadi ini adalah tegangan output dari difference amplifier. Jadi, ini akan menjadi formula atau rumus yang kita gunakan untuk contoh soal berikut. Jadi, di sini saya menyediakan contoh soal. Jadi, di sini diketahui rangkaian penguat-pengurang memiliki R1 adalah 100 Ohm. Dan, R2 adalah 50 Ohm. R3 adalah 300 Ohm. Dan, R feedback-nya 1 Kilo Ohm. Nah, diberikan tegangan input V1 itu 12 Volt. Dan, V2 adalah 6 Volt. Nah, jadi, ditanyakan berapa sih V output-nya gitu. Keluarannya berapa. Jadi, di sini V output itu V1 tambah V2 sama kayak rumus yang sudah kita dapat ini sebelumnya. Jadi, di sini rumusnya kita pakai Rf per R1 tambah 1 dikali R3 per R3 tambah R2 dikali V2 dikurang Rf per R1 dikali V1. Nah, ini kita tinggal masukin aja nilai-nilai yang sudah diketahui sebelumnya di sini. Di mana diketahui kalau Rf itu ada 1000 per 100. yang ini 1k berarti 1000 per 100. Kemudian R3 per R3 tambah 2. Nah, R3 ada sejumlah 300 dan R2 ada 50 berarti 300 per 300 tambah 50 dikali masukkan atau tegangan V2. V2 ada 6 volt. Nah, kita tulis 6 volt. dikurang Rf per R1 1000 per 100 dikali V1 yaitu 12. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. 1000 per 110 ditambah 1 dan 300 per 350 0,86 dikali 6 dikurang 1000 per 110 dikali 12. Nah, jadi kita kalikan yang ini hasilnya menjadi 11 10 tambah 11 dan 0,86 dikali 6 5,16 dikurang 10 kali 12 120 sehingga hasilnya itu menjadi 56,76 dikurang 120 jadi outputnya itu menjadi 0 min 63,24 Nah, output bernilai negatif karena nilai V1 lebih besar dari V2 Nah, dapat kita lihat V1-nya itu adalah 12 volt dan V2 itu adalah 16 volt Nah, ini adalah aplikasi dari pendahuluan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, disini juga saya buat contoh yang kedua disini ada sebuah rangkaian M tapi disini dicatuh dengan 12 volt Nah, jadi ini sudah diberitahu nilainya Nah, solusi yang dapat kita lakukan itu yang pertama kita kasih label dulu dimana 2 volt dikasih nama V1 dan 5 volt V2 1 ohm R1 1 ohm ini R4 yang disini R2 terus yang 4 ohm jadi R3 Nah, jadi rumusnya sama saja kayak yang sudah kita dapat V outputnya itu sama dengan V output 1 ditambah V output 2 Nah, yang ini V output sama dengan minus R2 per R1 dikali V1 ditambah R1 ditambah R1 ditambah R2 per R1 dikali R3 ditambah 4 dikali V2 Nah, kita sederhanakan lagi ini kita rapiin lagi bentuknya sehingga 1 ditambah R1 per R2 dikali R3 per R3 ditambah R4 dikali V2 per R2 dikurang R2 per R1 dikali V1 ini rumus yang sudah kita dapat sebelumnya jadi ini kita tinggal masukkan nilainya saja jadi 1 tambah R2 per R1 R2 per R1 berarti 5 per 1 R3 per R3 tambah 4 berarti R3 nya ada 4 ditambah 1 berarti ada 4 per 4 tambah 1 dikali V2 V2 ada 5 5 kita tulis 5 dikurang R2 per R1 R2 di sini ada 5 per R1 R1 ada 1 dikali V2 V1 V1 itu ada 2 volt jadi ini kita kita kerjakan menjadi 1 tambah 5 per 1 6 5 per 4 tambah 1 hasilnya 4 per 5 dikali 5 dikurang 5 kali 2 10 hasilnya 6 kali kita cancel yang 5 ke 5 sehingga 6 dikali 4 24 dikurang 20 dan hasilnya adalah 14 volt jadi ada pertanyaan di sini apakah hasil tersebut yang akan keluar pada penguat difference ini kita perhatikan tegangan catunya tadi yang ada pada gambar itu 12 volt diketahui di sini 12 volt jadi sehingga P output tidak bisa melebihi tegangan catu sehingga P output itu sama dengan P sat atau P saturasi yang itu sama dengan 12 ini walaupun kita mendapat P output 14 tapi karena sudah diketahui sebelumnya catunya ada saturasinya ada 12 maka maksimum yang dapat dikeluarkan atau P output nya hanyalah 12 jadi sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman dan Pak GD kalau ada kekurangan mohon maafkan iya terima kasih banyak tantri penjelasannya bagus silakan kalau ada yang ingin bertanya boleh kasih tepuk tangan juga untuk tantri ada yang ingin bertanya iya siapa ini Sebastian Pak name 1 Pak silakan Sebastian di sini kan saya baru baca-baca juga Pak apa perbedaan dari OP AMP ini sama differential AMP ini Pak AMP itu artinya amplifier ya iya Pak kalau OPM itu operational amplifier jadi begini apa namanya ini cuma nama aja operational amplifier itu definisi yang digunakan untuk suatu komponen elektronik yang bisa melakukan fungsi operational itu kan operasi ya dia bisa melakukan fungsi operasi penjumlahan perkalian pembagian penguatan yaitu perkalian tadi integral juga bisa differential juga bisa gitu nah itu nama umumnya jadi semua jenis amplifier itu kita sebut namanya OPM operational amplifier tadi kan kamu bilang ada yang kedua apa tadi sama perbedaan sama difference difference amplifier berarti kan itu amplifier sama juga OPM dia pakai OPM tapi dia fungsi yang itu difference difference itu kan beda jadi yang tadi dijelaskan sama siapa tadi ya tantri ya barusan ya difference kan dia mengurang kalau yang tadi summing itu kan menjumlahkan input gitu kan kalau difference itu apa namanya dia bisa mengurangi mencari selisih antara dua input seperti itu aja bedanya sebastian gitu ya terus tadi tantri bisa tolong share screen lagi tantri yang terakhir baik pak nah ya coba ke gambarnya ya disini tantri disini ada menggunakan plus 12 volt dan minus 12 volt ya ini saya menambahkan yang disampaikan tantri ya jadi nanti kalau misalkan kalian sudah di lab ya kemudian kalian menggunakan misalkan IC741 itu salah satu jenis OPM ya jadi komponen elektronik itu kan bisa bekerja kalau kita kasih energi listrik gitu ya nah energi listriknya disini dikarakterisasi dengan plus minus itu 12 volt itu adalah si tegangan daya apa catu daya yang harus diberikan ke si OPM nah kemudian OPM ini juga dia punya input nah ini sebagai masukannya coba tolong di kursornya diarahkan ke yang 2 volt sama 5 volt yang input OPM nah nah itu adalah tegangan input yang mau diolah ya jadi kalau misalkan kita cuma kasih tegangan input tapi OPMnya tidak diberikan catu daya 12 volt sama minus 12 volt ini OPMnya tidak akan memberikan output nggak bisa bekerja dia gitu ya bisa dipahami ya yang lain ya nah cuman kalau misalkan biasanya sih dalam kuliah par ini saya tidak menuliskan catu dayanya berapa gitu ya cuman ini sebagai tambahan karena tadi Tantri sudah menyebutkan ada tegangan catu daya tadi ya nah kemudian salah satu yang penting juga adalah tadi kan perhitungannya dia dapat Voutnya 14 volt ya Tantri ya ya Pak ini Pak ya 14 volt sementara tegangan yang diberikan tegangan catu daya yang diberikan ke amplifiernya adalah si 12 volt jadi output dari OPM itu tidak bisa melebihi dari tegangan catu dayanya jadi dia maksimum cuman bisa ngasih 12 volt padahal seharusnya kalau perhitungan ini ya apa namanya tanpa pembatasan itu dia bisa ngasih 14 volt ya jadi dia tidak bisa apa namanya melebihi tegangan catu dayanya tadi kalau kalian pengen melihat lebih terjauh lagi ya coba melihat buku sadiku di awal-awal itu kan ada grafik saturasi ya saturasi OPM jadi dia tidak akan melebihi tegangan maksimum tadi yang si 12 volt tadi nah apakah selalu 12 volt tegangan catu dayanya ya belum tentu itu tergantung dari karakteristik OPM ya ada yang bisa kasih 12 volt ada yang 14 volt beda-beda lah seperti itu tambahan dari saya ada yang mau ini menambahkan atau bertanya izin bertanya pak ya silahkan sebenarnya ada dua pertanyaan yang pertama itu terima kasih pak sebelumnya yang pertama itu untuk semua jenis OPM apakah maksimalnya itu tergantung dari catu dayanya pak iya jadi kita harus melihat tegangan kerja dari OPM jadi kan kalau kenyataannya itu kan dia bentuknya IC jadi ada mungkin nanti kalian searching aja misalkan IC 741 coba searching itu kan ada kaki-kakinya nah itu ada yang sebagai VCC-nya itu tegangan catu daya nah itu kita harus lihat data sheet dari si IC tersebut dia perlunya berapa volt VCC-nya nah untuk yang kedua saya selalu lihat disitu ada air feedback sementara dari fungsinya saya sebenarnya nggak tahu gimana kalau misalnya air feedback-nya itu kita hilangkan pak apa yang terjadi apakah itu suatu keharusan yang perlu dimasukkan ketika kita menggunakan OPM atau gimana ya pak gini kalau misalkan ini sebelum ini sebelum kita bicara jauh ya coba kalau Antonius perhatikan beberapa soal itu tidak ada air feedback dia nilai air feedback-nya sama dengan 0 jadi cuma nyambung begitu aja ada juga yang seperti itu ada yang dikasih air feedback-nya dan nilainya jadi jawabannya tidak semua apa namanya OPM itu harus ada feedback nah kemudian pertanyaan kedua feedback ini digunakan untuk apa sih namanya juga feedback feedback itu kan umpan balik ya jadi sederhananya feedback ini nanti ya misalkan di kuliah kontrol sistem kendali ataupun di kuliah pemprosesan sinyal digital itu kita perlu adanya feedback dari suatu sistem nah gunanya untuk apa untuk mengetahui apakah output yang diinginkan itu sudah sesuai atau belum nah sederhananya kira-kira seperti itu misalkan analoginya misalkan gini ya saya misalkan saya ingin tahu saya ini sudah apa namanya sudah baik atau belum ya nah itu kan saya butuh feedback dari orang kan saya tanya sama orang eh gimana oh kamu sudah baik kok oh berarti saya tahu bahwa saya sudah baik gitu jadi dia fungsinya untuk mengecek mengecek outputnya ya pak betul ya jadi kalau kita kasih input gitu kan nah kita pingin outputnya itu misalkan kita kasih input 10 kita pingin outputnya 5 gitu nah rangkaian itu dia perlu mengecek apakah sudah sudah 5 atau belum gitu itu fungsi dari feedback seperti itu kira-kira ya baik pak terima kasih pak itu saja pertanyaan dari saya oke Antonius kemudian tadi siapa tadi Sebastian ya ada lagi yang ingin bertanya yang lain silahkan tidak ada pak tidak ada oke kalau tidak ada yang terakhir dari Jeffrey sudah hadir Jeffrey sudah pak ya silahkan Jeffrey baik baik izinkan saya untuk menjelaskan dari casket OPM atau susunan dari OPM nah casket anti-VR ini adalah penguat bertingkat dengan output dari suatu tahap menjadi input penguat ke tahap tahap bertingkat halo Jeffrey suaranya tidak kedengeran halo Jeffrey mic-nya sepertinya di-mute ya oke maaf pak sebentar tadi ada tampak tes iya iya sudah jelas silahkan nah misalkan gini untuk yang ampli player yang A nanti kan menghasilkan output nah kemudian output yang dari A ini menjadi input ke ke amplifier yang C gitu nah tujuan dari penggabungan dari OPM ini yaitu untuk memperoleh batik atau rata-rata keluaran tegangan yang lebih besar dengan penguatan tegangan yang terjadi pada masing-masing pada masing-masing tingkat dengan dalam kondisi kondisi terbebani atau underload condition nah misalkan contohnya gini yang pertama untuk menganalisis gabungan dari OPM ini yaitu pertama kita buat dulu nama untuk setiap OPMnya OPM yang pertama yaitu yang A kemudian yang B kemudian yang ketiga yaitu C terima kasih yang pertama kita analisis dari node yang di sini yang masuk ke sini kan 0 nah berarti misalkan ini I1 maka I1 sama dengan I2 untuk mencari untuk mencari I1 kita buat 1 1 volt kurang ini V1 per hambatan di sini hambatan di sini kan 2 G kemudian untuk I2 V1 per V3 karena di sini ada ada RF berarti V di sini tidak sama dengan V di sini maka kita buat V1 per V3 per RF di sini nah I1 sama I3 kan I1 sama I2 kan sama maka kita kita buat kita rapat di sini V1 sama dengan V2 sama dengan 0 kita buat dengan analisis KCL di node yang V1 tadi I1 sama dengan I2 1 1 kurang V1 per 2 Kilo sama dengan V1 kurang V3 per 5 Kilo kita institusi yang V1 akan 0 maka tinggal 1 per 2 sama dengan min V3 per 5 kita kali silang 5 sama dengan min 2 V3 V3 sama dengan min 5 per 2 V V3 sama dengan minus 2,5 V kita tunjau OPM yang B sama seperti yang OPM yang A tadi kita buat analisis di sini yang di node yang di sini bahwa I3 sama dengan I4 untuk mencari I3 2 kurang V4 per per hambatan di sini 4 Kilo sama dengan I4 I4 yaitu V4 kurang V6 per hambatan RF nya di sini yaitu 6 Kilo OPM nah kita dapat di sini tadi I3 sama dengan I4 2 kurang V4 per 4 Kilo sama dengan V4 kurang V6 per 6 Kilo 2 per 4 kita sisihkan tadi untuk V4 sama dengan 0 maka tinggal 2 per 4 sama dengan min V6 per 6 kita kali silang 12 sama dengan min 4 V6 V6 sama dengan min 12 per 4 maka V6 kita rapat min 3 volt untuk 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 di sini mungkin ada beberapa dari kita sudah menonton dari video contoh soal dari Pak IGD di sini dibuat susunan dari OPM langsung apa satu untuk yang OPM yang A langsung lanjut ke OPM yang B langsung di sini ada dua yang terhubung ke C jadi kita output dari yang A ini tambah B menjadi input ke menjadi input ke C nah untuk OPM yang C untuk menentukan F0 atau F9 dapat menggunakan pembagi tegangan karena ada dua dapat digunakan gini min Rf per R3 kali V3 ditambah Rf per R4 V6 yang ini ini jadi 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 3 dikali dari V yang ini kan V3 kan sudah dapat tadi dari output yang A mencari V9 min min Rf per R3 dikali dari yang ini V3 untuk ditambah karena ada dua maka ditambah min Rf sama min Rf yang ini per R4 dikali dari V6 maka didapat min Rf Rf kan 8 Kilo R3 4 Kilo V3 min 2,5 Rf Rf sama Rf nya yang opm yang C yaitu 8 Kilo per R4 yaitu 12 Kilo dikali V6 nya V6 kan min 3 maka didapat 5 volt tambah 2 volt sama dengan 7 volt V9 kan sama dengan V out nya maka V out nya sama dengan 7 volt nah disini terbukti dengan asumsi yang tadi yang saya katakan yang pertama sekali yaitu tujuannya yaitu untuk peroleh tegangan yang yang lebih besar maka tegangan yang yang didapat disini yaitu 7 volt demikian contoh dari dari cascade amplifier nah mungkin ada beberapa contoh lagi yaitu yang kayak gini dibuat Pak IGD yaitu ada yang kayak gini sebetulnya sama sih yang gini kemudian ada tegangan disini nah untuk mencari mencari opo nya seperti yang tadi dan kemudian ada yang seperti ini terhubung ke ground nah kan V disini pastinya akan 0 nah V disini kan sama maka dapat kita cari untuk V dan kemudian ada yang seperti ini dia terhubung lagi kesini nah untuk mencari ini dapat kita gunakan pembagi tegangan gitu jadi kucinya itu tadi kita harus mencari secara berlum untuk untuk tidak mungkin kita dapat Halo Saya Sampai jumpa